Yang berikut ini Pemirsa yang serta untuk kenal betul dengan grup band legenda yang satu ini Ya, Kus Plus Grup musik Indonesia yang pernah berjaya di era 60-an hingga 70-an itu Memang tak lekang oleh zaman Meski dunia musik berkembang sangat cepat Lagu-lagu Kus Plus selalu mendapat tempat di hati para penikmatnya Kolam Susu, Diana, Bujangan, Kapan-kapan, dan deretan judul lagu lainnya masih sering dilantunkan hingga saat ini Dimulai dengan nama Kus Bersaudara hingga akhirnya menjadi Kus Plus yang kita kenang saat ini Sudah tak terhitung lagi berapa banyak album yang dikeluarkan oleh Yon Kuswoyo dan teman-teman Tidak hanya itu, dalam waktu dekat Perjalanan bermusik Kus Plus akan diceritakan dalam sebuah film yang akan hadir dalam waktu dekat Kabarnya kini, film Kus Plus memasuki tahapan pencarian pemain yang pas untuk memerangkan sosok hebat di dalam grup band tersebut Wacana pembuatan film yang hampir memakan waktu 25 tahun akan segera terwujud Kabar ini disampaikan langsung oleh anak-anak dari kedua personil grup band Kus Plus Sari Yoku Swoyo dan Chicha Kuswoyo Keduanya merupakan anak dari seorang legenda bermusik Yoku Swoyo dan Nomoku Swoyo Kepada tim Insert, keduanya bercerita bahwa mereka sangat bersyukur ketika mendapat kabar akan adanya film untuk Kus Plus Waktu aku meningkat dan suara Akhirnya 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Diakui keduanya, film Kus Plus mendatang akan bercerita mengenai jatuh bangun para personil Kus Plus untuk meneguh kesuksesan mereka Sebagai orang terdekat yang mengerti sekali sang ayah, baik Chicha maupun Sari akan ikut terjun langsung melihat pembuatan film ini Udah pasti benang merahnya itu Benang merahnya tentu perjuangan keluarga Kus Woyo, dari Kus Persaudara sampai menjadi Kus Plus Dan dalam keluarga itu kan pasti gak semuanya ada ma'ayim ya, kakak beradik pasti punya intrik, belum lagi punya pacar terus ah ah gimana gitu ya Belum lagi mungkin gitarnya senarnya putus atau apa gitu Jadi kayaknya lebih bercerita tentang keseharian mereka dalam berjuang menuju kesuksesan mereka lah Karena film ini nantinya harus menggambarkan pribadi masing-masing personil secara nyata Untuk itu, keduanya memiliki harapan besar kepada setiap pemain yang akan dicari, ditemukan dan ikut berakting dalam film ini Oh bayangan kita sih, yang muda-muda ya Cik Iya lah Harusnya muda-muda dong Yang jadi bapak gue siapa ya Pokoknya yang paling cakep aja deh yang jadi bapak gue Bapakku yang crossboy aja deh, bapakku yang crossboy Pokoknya sih kami berharap bahwa mereka itu harus bisa main musik sih Harapan yang paling besar ya, karena biar gimana pun juga Kalau misalnya cuma acting main musik kan, paling gak main gitar kencerengan sendiri nyanyi walaupun fales-fales ya Gak apa-apa deh, tapi yang penting bisa nyanyi sama bisa main musik itu penting sekali Dan akhirnya, suntai harapan pun mengalir dari mulut kedua anak legenda grup musik Kus Plus ini Tidak hanya sekedar menghibur dan mengembati rasa rindu kepada penggemar grup musik ini Melainkan ada nilai lain dibalik terwujudnya film ini nanti Kalau mengutip lagu kapan-kapan ya, harapan bukan impian Nah itu Harapannya mudah-mudahan film ini satu menghibur Kedua mengedukasi tadi bahwa segala sesuatu itu harus ada perjuangannya Terus bisa diterima segala lapisan Dan semua umur Adakah kau datang kemari Jawaban apa yang akan ku beri Adakah jalan yang kau temui Untuk kita nampak lagi Bersinarlah Terima kasih